Kondisi model majalah dewasa Novi Amelia yang menabrak 7 orang di kawasan Jalan Gajah Mada Jakarta Barat semakin membaik. Saat ini, model teksi itu masih menjalani proses rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur Jakarta Timur setelah terbukti memakai narkoba jenis ekstasi. Menurut keterangan dokter, Novi saat ini masih menjalani proses detoksifikasi di ruang rehabilitasi rantai 2 RSKO. Untuk proses observasi dan pemulihan, Novi akan ditangani 3 orang dokter, yaitu dokter umum, dokter gigi, dan psikiater. Setidaknya Novi akan berada di RSKO selama 2 minggu. Ya, memang kita kan ada aturan atau ada kebatasan waktu. Tapi mungkin beberapa hari ke depan, kita nanti bisa berkesimpulan. Karena harus diakini, kadang-kadang kita bisa terbesar oleh limit waktu. Jadi kita pikir, oh ini begini. Padahal mungkin lebih baik kalau kita mengatakan, oke sekarang diobservasi. Sementara itu dalam situs micro-blogging Twitter, anggota DPR dari Partai Demokrat Roy Suryo memposting sebuah foto yang diduga sebagai lokasi tempat Novi Amelia difoto dalam kondisi nyaris tanpa busana. Karena terlihat seseorang yang mengenakan seragam polisi, Roy Suryo pun menduga ada pembiaran oleh aparat terhadap oknum yang memfoto Novi hingga kemudian disebar di dunia maya. Pasus ini telah menyita perhatian masyarakat, hingga menimbulkan keprihatinan tersendiri. Polda Metro Jaya menyatakan telah memeriksa 13 orang saksi termasuk dari pihak kepolisian terkait beredarnya foto-foto tidak senonoh Novi sesaat setelah ia menabrak 7 orang. Kediansyah, Christopher Novi, Jakarta.